Di rehab gue tuh biasanya kalau lagi di free time Di sofanya tuh dicampur, ada cowok, ada cewek gitu Jadi si temen gue yang Abis kling-kling lapangan Dia ngeliat ke arah sofa Tiba-tiba lo tau apa yang dia lakukan Dia bukan celana Dan Hai para noise Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Noise sekarang juga Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya Dengerin hanya di aplikasi noise Salah satu hal Yang bikin gue Mengalami shock culture adalah di rehab itu Bahwa ternyata Di tempat rehab gue Itu kita dicampur Dengan Waduh Atau bahasa political correctnya adalah ODGJ Saya dicampur sama ODGJ Jadi jangki-jangki Dicampur dengan ODGJ ODGJ buat yang belum tau Orang yang kurang warah secara pikiran ya Gitu Nah Dan tinggal Setahun lebih Bersama Atau ODGJ Itu adalah pengalaman yang sangat Mind-blowing Dan menarik Jadi gue akan cerita sedikit teman-teman Jadi waktu gue di rehab kemarin Ada temen gue yang udah Gimana ya Gara-gara SJW Gue mau ngomong aja susah Jadi Kita bilang aja ada Kan Offensive juga enggak Tapi lebih ke cute gitu kan Jadi Dia ditaruh di tempat rehab Gini deh Gue jelasin dari awal dulu Supaya lo Biar lo paham Pasti pertanyaan lo adalah Kenapa Orang ODGJ Dan orang Pecanu narkoba Itu ditaruh di tempat yang sama Oke gue mau jelasin Jadi gini Ada orang-orang yang dari sananya Udah punya kecenderungan psikotik Atau kecenderungan untuk jadi ODGJ Nah orang-orang yang udah punya kecenderungan ini Saat ditrigger Saat dia pake drugs Ini kecenderungannya jadi bangkit Dan dia akhirnya jadi ODGJ gitu Dan biasanya Karena itu rumah sakit Rehab gue yang kemarin itu rumah sakit Ada treatment-treatment tertentu Yang memang Bisa dipake untuk menyembuhkan orang ODGJ gitu Dan sebenernya Kalau lo tanya alasan medisnya Kenapa ya Jangan tanya saja lah Saya juga tidak tau Dan itulah Yang bikin saya shock culture Kenapa saya digabung dengan orang Gitu Nah Basically Adalah salah satu orang Di tempat rehab gue Yang paling bangke Namanya adalah Reza juga Nama saya kan adalah Reza Nah Orgil ini namanya Reza juga Dan Yang paling anjing adalah Anak-anak tuh Kalau misalnya manggil Reza Yang lain pada Cie, cie, cie Kenapa cie? Dan si Dan si Yang namanya Reza Aduh Sebenernya gue juga salah nih Gue gak boleh ngasih tau namanya Tapi kan gue gak ngasih tau nama belakangnya ya Tapi intinya dia namanya Reza Dan wah gila banget men Dia Dia ini Dia tuh Bisa ya Dia tuh se Gini Kita kan dikasih free time Free time itu kan kita lagi duduk-duduk di sofa Dan dia ini juga lagi dilepas gitu Dia tuh bisa keliling-keliling lapangan Dia keliling-keliling lapangan Gak ada yang salah sih sama keliling-keliling lapangan sih Kayak orang pada umumnya ya Dia keliling-keliling lapangan Keliling-keliling lapangan Abis itu dia langsung berhenti Dan menghadap ke tempat sofa Anak-anak lagi duduk Nah Di rehab gue tuh biasanya Kalau lagi di free time Di sofanya tuh dicampur Ada cowok, ada cewek gitu Jadi si Temen gue yang Abis keliling-keliling lapangan Dia ngeliat ke arah sofa Tiba-tiba lo tau apa yang dia lakukan Dia buka celana Dan Dia buka celana Dan Dan Itu menghadap ke kita yang lagi duduk di sofa Dan buat temen-temen yang Perempuan Yang lagi di rehab disana Itu tuh adalah Pengalaman Traumatis Karena ternyata si temen gue yang Yang namanya sama kayak gue Dia itu ODGJ-nya adalah Suka Di sembarang tempat Dia bisa Di lapangan Dia pernah Di taman Bahkan dia pernah Tidur Dan Di tempat tidur Di samping temen-temennya Wah itu ekstrim gila sih men Dan yang paling bangka itu Namanya Reza juga Dan Itu tuh yang bikin gue Paling Why Itu tuh bener-bener Why Dan salah satunya juga Jadi gue yang Jadi gue yang merasa Ini yang gila dia Atau yang gila gue Gue ada momen kayak gitu loh Karena Yang Ini yang ODGJ Ini gak cuman satu atau dua Ada lumayan banyak Jadi biasanya yang ditaruh Di rehab gue Yang Atau ODGJ Itu ditaruhnya di SP Namanya special program Dan biasanya itu adalah Lebih dari banyak Bahkan ada satu momen Dimana anak-anak SP Itu jumlahnya Menyaingi Jumlah orang-orang Yang tidak SP Sehingga Karena gue sering melihat Keabsurdan Di depan mata gue Itu tuh Jadi hal yang normal Jadi gue ada di masa Dimana gue ngeliat Ada orang c** Sembarangan di samping gue Kayak Oh oke Ya Mungkin seperti inilah hidup Ada orang yang Dia ngeliat ke awan Terus kayak avatar Gitu men Sumpah itu aneh banget Dia kayak Kayak ada gerakan-gerakan Wushunya gitu Terus gue tanya Lo mau ngapain Gue lagi mindahin awan Good luck Gue cuman bisa bilang begitu Wah gila sih Itu ODGJ Itu bener-bener Bener-bener brutal Dan bener-bener Momen yang What the f**k banget Dan Yang paling What the f**k adalah Satu bulan pertama Gue kan kaget terus ya Dan di bulan-bulan selanjutnya Lama-lama gue jadi merasa Ya memang Sepertinya Beginilah hidup Nah Ada juga momen Dimana nih yang paling What the f**k adalah Si Reja ini Dia tuh Sempet ada momen Dia tuh pengen Jadi gini Atau Ini adalah Sebuah Tindakan Yang cukup Lumrah Di tempat Rehab gue Sehingga Pengamanannya sangat ketat Di rehab gue yang lama Karena Banyak orang-orang Yang entah karena Kejiwaannya terganggu Atau karena Stress yang berlebihan Ingin melakukan Sesuatu yang namanya S**t Jadi pengamanannya sangat ketat Singkat cerita adalah Temen gue nih Yang namanya Sama kayak gue Si Reja ini Dia tuh pengen Dia naik ke lantai berapa Terus dia pengen loncat Nah Tiba-tiba Anak-anak heboh tuh Anak-anak pada teriak Reja mau Reja mau Reja mau Nah saat Diteriakin kayak gitu Orang-orang yang udah Kenal gue sebelumnya Yang ada di rehab Berpikir yang akan Bersalah Reza Pardede Sehingga mereka semua Hah Coki mau Coki mau Pada lari semua Ke atas Karena berasumsi Bahwa yang pengen loncat Dari lantai atas itu Adalah Reza Pardede Bukan yang satu lagi Begitu Ini yang paling anjing Ini sumpah bener-bener anjing Begitu mereka naik ke atas Terus mereka lihat Yang mau loncat adalah Reja yang satu lagi Oh dia Turun lagi Tidak dicegah Lebih kayak Oh salah Reja Yaudah Bubar men Gak maksud saya Seperti ini Walaupun dia bukan Reza Pardede Dia akan tetap Manusia dong Kenapa tidak Ditolong Wah gila banget sih Menurut Anjing Wah itu bener-bener anjing Abis itu mereka semua Pada turun Terus Gila Cok Gue kira lo mau bunuh diri Hah Maksud lo gimana Iya Kita denger Reja mau loncat Apa-apa Ternyata yang mau loncat Reja yang lain Reja yang satu lagi Begitu ke atas Bukan lo Ya kita turun Lah Reja itu gimana Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.